Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Lutfi Oke guys, jadi di video kali ini saya akan bermain game Perfect World Mobile jadi ini adalah game MMORPG dengan grafik HD bener-bener HD banget untuk Android nah disini saya bermain game ini dikarenakan game ini tuh lagi booming banget di kalangan social media Facebook ya banyak banget yang ngomongin game ini dan bermain game ini jadi saya tertarik merekod game ini jadi sebenarnya beberapa bulan yang lalu sekitar 1 bulan ya kalau gak salah saya udah pernah main game ini di server lama gitu ya dan saya udah sampai level mentok gitu dan level mentoknya itu level 79 dan sekarang saya gak tau apakah udah naik dari 79 atau masih saja mentok di level 79 dan disini saya bermain game ini mulai dari awal lagi dikarenakan saya ingin merekodnya dan menjelaskannya kepada kalian semua bagaimana sih tampilan awal atau awalan dari kita bermain game Perfect World ini jadi ini dia tampilan awal dari game Perfect World-nya di samping kiri ada beberapa pilihan kita akan coba buka oke disini ada user center saya ya dan disini ini mungkin bisa dibilang adalah pribadi kita jadi saya akan close saja selanjutnya di bawahnya di bawahnya ini ada CG video opening jadi opening yang tadi ya oke kita akan close lagi kemudian di bawahnya ini ini ada announcement announcement ya atau mungkin pengumuman lah gitu pengumuman update pengumuman ya semacam misi baru atau event baru gitu ya oke selanjutnya di bawahnya lagi ada ini sepertinya customer service ya nah bener guys ini adalah customer service kalau kalian mengalami kendala kalian bisa masuk ke sini dan melaporkan kendala yang kalian alami oke selanjutnya di bawahnya lagi ada switch dan switch ini kita mengubah bahasa kita ya dan sekarang itu Perfect World Mobile ini udah berbahasa Inggris oke dan disini kita akan pilih servernya jadi disini saya akan main di server terbaru yang dimana katanya server ini itu banyak banget player indonesianya atau pemain dari Indonesia dan selanjutnya kita akan langsung saja start dengan mengomong disini untuk jobnya apakah masih sama atau ada job baru ya saya akan coba buka satu persatu dari sini ini untuk jobnya oke ini masih sama ya jobnya barbarian dan masih ada satu aja di job ini kita akan kembali lagi dan disini ada job winged L oke kita akan coba apakah ada perubahan atau masih sama-sama saja dan disini ini adalah job cleric atau healing ya ini masih sama kemudian di bawahnya lagi jobnya itu adalah archer atau pemanah oke ini masih sama juga jadi kita akan kembali lagi dan selanjutnya disini ada human oke apakah disini ada yang berbeda atau masih sama saja nah disini untuk job pertamanya ada wizard ya kalau gak salah nah ada wizard ini masih sama juga dan ini bisa kita pilih ya mau yang laki-laki atau yang perempuan kemudian di bawahnya ini ada job jarak dekat juga oh beda ya ini sama wizard beda kalau wizard ini jarak jauh kalau yang bawahnya ini blood master ini jarak dekat oke jadi disini saya akan pilih ini saja blood master karena saya lebih suka bertarung jarak dekat ya saya pilih next dan disini kita custom kustomisasi untuk rambutnya ya saya akan pilih yang ini saja karena itu bentuk mukanya dari matanya namun nanti saya akan coba hilangkan kumisnya semoga saya bisa ya kita klik next nah jadi disini ini adalah custom dari player yang kita gunakan atau karakter yang kita gunakan untuk rambutnya saya akan ubah ya karena saya gak suka rambut yang begitu panjang saya akan cari rambut ya yang ke laki-lakian gitu lah oke jadi disini saya akan pilih rambutnya yang ini saja karena rambutnya keren dan juga gak begitu panjang ya oke untuk ini oh ini kita akan buang saja bisa terus selanjutnya ini ada tato untuk tato nya saya akan coba satu per satu mungkin saya akan coba atau saya akan ambil tato yang mana ya ini tato itu ya guru iruka yang ada di anime naruto jadi saya akan pilih yang ini saja oke selanjutnya ini untuk bibirnya kita biarkan default saja untuk matanya semuanya biarkan default saja dan ini untuk alisnya yaudah biarkan default saja dan selanjutnya ini ada body jadi bodynya kita biarkan seperti ini saja gak usah terlalu yang aneh-aneh gitu ya untuk skin color nya ya ini udah putih banget sih ya kalau keputihan itu gak bagus juga oke jadi begini saja kita akan langsung saja next dan disini ini kita buat nama dari karakter kita mungkin saya akan buat nama saya sendiri ya oke seperti ini nah jadi baik kalian yang ingin bermain bersama saya atau mabar bersama saya kalian bisa add friend saja saya dengan nickname nya seperti itu saya akan coba confirm dan berhasil oke nah guys jadi ini dia game nya kita udah masuk ke dalam game nya dan disini saya akan coba skip saja ya oke jadi disini kita diberikan tutorial juga ini untuk grafiknya keren ya bener-bener HD banget dan ini untuk fps nya masih aman-aman saja gak ngedrop gitu ya oke disini wah mulai drop nih tapi masih lumayan lancar lah gitu ya gak ngedrop banget oke disini kita akan skip lagi dan disini kita maju ke depan oke jadi kalau kalian bermain game ini kalian gak perlu khawatir kalian gak tau misi-misinya atau gimana-gimana gitu ya disini kita diberikan tutorial sampai bener-bener kita paham banget dengan game ini nah disini kita harus mengalahkan ini monsternya dan juga disini untuk skill nya banyak ya tadi kan kita menggunakan kapak kemudian disini saya menggunakan tombak lagi jadi untuk job blood master ini senjatanya itu ada 2 ada kapak dan juga tombak untuk job-job yang lainnya saya gak tau senjatanya itu ada 2 atau cuman ada 1 saja oke oke jadi disini ada cutscene lagi kita akan skip saja ya dan disini kita bisa select a camera untuk kameranya kita akan pilih yang mana ya kita akan pilih 2,5D mode aja atau mungkin kita akan pilih 3D saja ya oke disini kita akan buka settingnya terlebih dahulu ya dan saya akan atur-atur terlebih dahulu untuk settingnya supaya gak begitu nge-lag oke disini untuk ininya kita akan matikan saja kemudian untuk grafiknya kita pilih power saving aja atau smooth ya kita pilih power saving aja kemudian di bawahnya gak ada pengaturan lagi oke dan disini kita akan langsung mainkan game nya untuk sekarang fps nya masih aman-aman saja ya gak begitu nge-lag lah dan disini untuk percakapannya bahasa inggris kita juga gak mengerti jadi saya akan coba continue-continue aja oke kita disuruh menyerang apa ini oke disini saya akan coba dulu ubah grafiknya menjadi smooth aja ya karena sepertinya untuk power saving itu bener-bener nge-lag oke kita akan serang dulu monster nya sampai terkumpul sampai terkumpul oke berhasil guys dan disini kita akan eh kita akan kembali lagi jadi misi nya itu bener-bener enak banget ya tinggal kita klik maka kita akan langsung menuju ke tempat misi kita gitu ya oke disini ada cutscene lagi kita akan langsung saja skip jadi supaya gak begitu panjang durasinya saya akan skip-skip saja cutscene yang ada ya kita juga gak mengerti apa yang dia omongin gitu ya di cutscene nya jadi kita akan skip saja oke disini kita diajarkan menyerang satu monster dan ini ada banyak monsternya wow dengan satu skill kita bisa mengalahkan banyak monster tadi oke jadi sudah menggunakan skill pertama dan disini skill kedua buat tiba-tiba bahasa jepang ya kan pada saat ini bahasa inggris oke jadi untuk awal-awal itu kita masih menjalankan ya semacam tutorial gitu ya jadi tutorial yang gunanya untuk kita memahami game ini terlebih dahulu baru kita fokus untuk mengejarkan misi atau masuk dunion-dunion begitu ya dan disini misi kita kita disuruh memilih kuda yang ada oke disini saya akan ubah lagi untuk grafiknya saya akan pilih balance saja ya karena sepertinya balance ini bagus ya gak ngedrop fpsnya bentar-bentar saya akan coba pilih yang ini saja mungkin gak deh saya pilih yang ini ya oke dan disini kita masuk ke dalam oh kita menunggaging kudanya jadi disini tugas cerita oh ini semacam menjinakan kudanya ya oke jadi saya ngomong seperti ini supaya kalian juga paham ya tentang game ini jadi walaupun saya udah tahu saya akan share pengalaman saya tentang game ini kepada kalian nah jadi disini kita harus menjinakan kudanya agar bisa menjadi hewan peliharaan kita ya bisa buat bantu kita berperang lah seperti itu oke disini tinggal dua kali lagi ya kelewat guys karena nge-lag ya karena fpsnya ngedrop jadi dia nge-lag untung aja masih sempat ya dan disini kita berhasil semuanya melakukan semua tutorialnya atau yang disuruh tadi ya oke kita disuruh memberi makan kudanya oke oke oh seperti itu jadi kita bisa menunggangi kudanya sekarang dan untuk menunggangi kudanya kita bisa klik gambar kuda yang ada di analog ini ya kita klik gitu aja maka kudanya akan muncul oke keren keren dan disini kita mengejarkan misi lagi oke kita mengambil check the trace oke apa ini wow kita disuruh mengalahkan giant battle ya dan disini kita akan serang langsung untuk monsternya dan kita akan hindari serangan yang dia berikan kepada kita oke kita akan serang terus oh no 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 nyangkut nyangkut dia sih kok malah ke pinggir sana ya kan jadi kita gak bisa serang gitu dan disini kita berhasil mengalahkan giant battle nya sukses challenge sukses oke oke kita laporkan misi lagi jadi bagaimana guys apakah kalian suka dengan game MMORPG ini bagaimana kalian yang suka dengan game ini kalian bisa cek saja link downloadnya yang ada di deskripsi pada video ini kemungkinan besar di video selanjutnya saya akan buatkan tips dan trik cara download game perfect world mobile oke disini kita akan lanjutkan bermain gamenya dan kita akan mengerjakan misi lagi dan yang mau ngomong ini di bawah ini ada pesannya kalian gak tau isinya oke disini oke disini dear shaker for a bitter game experience your graphic effect has been set to balance according to your device type oke dan ini kita biarkan aja ini kita biarkan aja oke jadi kata si pembuat game nya grafiknya ya grafiknya udah di defaultkan ke balance dan itu udah menyesuaikan dari handphone kita sendiri aduh kok nge lag ya kan tiba-tiba GPS nya ngedrop oke jadi game ini itu tiba-tiba nge lag dikarenakan kita bertemu tempat baru ya atau mungkin juga bisa kalau kita berkumpul dengan orang banyak itu mungkin bakalan jadi ngelag juga oke oke kita terbang dengan jauh hanya dengan lompat kita bisa jauh banget gitu ya bener-bener game yang sangat keren dan disini oh ada orangnya ternyata jadi dia sedang merepress gitu ya oke disini kita disuruh oh disuruh menggosok-gosok ini semacam kupon gitu ya kupon berhadiah dan disini ada satu surat saya gak tahu artinya apa tapi yaudah kita akan skip saja oke kita naik level ke level 5 dan disini kita delivering the message oke kita diberikan apa ini dadu buat apa dadu oh kita diberikan equip ternyata ya kita diberikan baju senjata dan lain-lain dan disini kita akan langsung saja lanjutkan misinya oke saya ready jadi kita akan terbang ke suatu tempat untuk mengerjakan misi oke 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 jadi bagi kalian yang suka dengan game ini ayo buruan kalian download game ini dengan cara klik link yang ada di deskripsi pada video ini ayo kita ramaikan game ini untuk developernya semangat juga untuk memperbarui gamenya jadi ngomong-ngomong game ini itu belum hadir di playstore ya sebenarnya udah namun belum ada di negara kita gitu di negara Indonesia oke disini saya akan skip saja dan kita udah sampai di arcsor city oke arcsor city ya oh kita diberikan semua skillnya jadi kita bisa mencoba semua skill dari blade master ini oke kita langsung masuk ke tempat peperangannya oke kita udah sampai guys oke kita disuruh menggunakan skill yang paling atas jadi untuk blade master ini kenapa saya suka ini jadi damage nya itu benar-benar tinggi banget ya karena kan kalau jarak deket itu damage nya tinggi dan juga defense nya tinggi detali tinggi lah dengan job-job yang jarak jauh gitu oke disini kita disuruh mengalahkan monster ini monster ular ya kita akan serang menggunakan toba oke kita mengalahkan skill dia guys dan disini monster nya kalah dan dia kabur kabur ke bawah tanah oke disini kita akan klik lagi misinya dan kita berbicara lagi waduh oke kita kembali lagi ke tempat kita yang awal tadi ya kembali ke kota oke guys jadi kita sudah sampai di ether blade dan disini kita akan laporkan misinya kepada elder ya oke disini wah kita disuruh mengembalikan perlengkapannya ya jadi kita hanya dipinjamkan sementara saja oleh elder ini oke kita mendapatkan elder pack dan gunakan oh kita mendapatkan perlengkapan ternyata guys oke jadi disini ada misi yang baru lagi jadi guys mungkin sampai disini terlebih dahulu untuk video bermain game perfect world mobile jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan like komen share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagaimana menurut kalian apakah game ini seru untuk dimainkan lagi dengan grafik seperti ini ini game yang memanjakan mata ya benar-benar keren banget lah untuk pembuatnya job banget lah oke mungkin begitu saja saya pamit sampai berjumpa kembali dengan saya di video selanjutnya bye-bye bye 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 Sub indo by broth3rmax